. Mantan Ketua DPR RI, Setia Novanto mendapat remisi khusus Ihari Raya Idul Fitri 2023. Kepala Lapa Suka Miskin, Kunrat Kasmiri mengatakan, total ada 309 warga binaan di Lapa Suka Miskin dan yang memenuhi syarat diusulkan mendapat remisi hanya 208 warga binaan saja. Selain Setia Novanto, masih ada sejumlah koruptor lain yang mendapat remisi khusus Ihari seperti mantan Menpora Imam Nahrawi, mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, mantan Sekretaris M. Anur Hadi, mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak, mantan Kepala Korlantas Polri Irjen Joko Susilo dan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, ia memastikan tidak ada napi korupsi di Lapa Suka Miskin yang langsung bebas atau mendapatkan remisi khusus II. Satu lagi, Pak, soal remisi, Pak. Nah, remisi, Alhamdulillah, hari ini jumlah penghuni Lapa Suka Miskin 309 dan yang memenuhi syarat dan sudah kita usulkan, sebanyak 208 warga binaan yang mendapatkan remisi dan itu bervariasi, ada yang satu bulan, ada yang satu setengah, dan ada yang dua bulan. Termasuk napi tindak-tindak korupsi? Gimana? Itu semua napi korupsi, Pak? Iya, napi tindak korupsi, Pak. Karena kan dengan Undang-Undang 2022 tahun 2022 ada perubahan sehingga beberapa persyaratan sudah termenuhi, kemudian mereka mendapatkan remisi. Syaratnya apa sih, Pak? Ya, tentunya, tentunya, apa namanya, persyaratannya berkelakuan baik, kemudian juga sudah waktunya, dan sesuai dengan Undang-Undang, sesuai dengan edaran yang disanggungkan oleh Direktora Jenderal Pemasarakat. Salah satunya, Setia Mokanto dapat, Pak? Iya, dapat-dapat remisi. Berapa bulan? Kalau tidak salah, satu atau dua bulan. Karena saya tidak hafal satu-satu, ya. Yang jelas, yang bersanggutan mendapatkan remisi. Berarti semuanya remisi khusus? Remisi khusus Idul Fitri. Dan hari ini tidak ada, mendapatkan remisi langsung bebas. Jadi tidak ada. Artinya remisi khusus Idul Fitri, satu. Kalau yang bebaskan, remisi Idul Fitri, dua. Itu berapa kali? Maaf, akun dengan tadi, atau tangan-tangan lain, Pak? Iya, semua ikut. Semua ikut, yang muslim, kecuali yang dasrani, mohon maaf. Ada sekitar 30 yang dasrani. Karena mereka juga bersyukur, merayakan setahun sekali, sehingga semua hadir di lapangan upacara untuk melaksanakan sholat ini bersama-sama. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.